Tuanku, Mu Yan dan Kaisar Mata Gelap bersembunyi di Kuil Lingki di surga ke-34. Setelah menemukan keberadaan Mu Yan, Macan Putih segera melapor kepada Feng Wuchen. Ada banyak kultifator kuat di lapisan langit ke-34. Banyak kekuatan besar memiliki Kaisar Agung. Kalian harus berhati-hati, berkultifasi dan pantau pada saat yang sama. Jika ada kesempatan, ambil tindakan. Feng Wuchen segera menyampaikan pesan. Ya, jawab Harimau Putih dengan hormat. Mu Yan, aku tidak percaya kau tidak akan keluar. Feng Wuchen menyeringai dingin. Selama Mu Yan berani mengambil setengah langkah keluar dari Kuil Lingki, apa yang menantinya adalah 39 Dewa Perang Jiwa Gelap. 39 Dewa Kuno berwarna hitam. Mungkin hanya Kuil Utama Paragon yang mampu mengeluarkan barisan yang begitu mengerikan. Ao Feng, bagaimana penyelidikannya? Apakah ada berita tentang orang misterius itu? Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Saat ini, dia sudah berada di atas Kuil Lingki. Tuanku, tidak ada kemajuan. Suku Markis Darah telah memasang penghalang yang kuat di angkasa. Kami tidak bisa masuk. Kami dapat memastikan bahwa mereka masih berada di angkasa, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun tentang orang misterius itu. Kaisar Agung Ao Feng menjawab dengan hormat. Mata Iblis Kuno Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan sucinya dan menggunakan mata Iblis Kuno. Kolam Darah Suku Markis Darah meliputi surga ke-30 hingga ke-36. Bahkan meluas hingga ke ruang dimensi. Tapi dari mana darah itu berasal? Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Di bawah pengamatan mata Iblis Kuno, Feng Wuchen melihat sejumlah besar jalur darah menuju berbagai tempat. Suku Markis Darah pasti ada hubungannya dengan beberapa kekuatan di alam pangu. Siapa orang misterius itu? Feng Wuchen bergumam sambil mengamati. Feng Wuchen mengamati sepanjang jalan berdarah itu dan mengerutkan kening. Lembah Seribu Bunga, Paviliun Kekosongan Surgawi. Feng Wuchen tiba-tiba menyadari bahwa salah satu jalur darah mengarah ke Lembah Seribu Bunga. Ada jalan berdarah lain menuju ke Paviliun Kekosongan Surgawi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Lembah Seribu Bunga dan Paviliun Kekosongan Surgawi? Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Yao Tian, Yan Hu, Deforing Piton, segera ikuti aku ke Lembah 10.000 Bunga. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Ia tidak sabar untuk mengetahui dari mana darah di kolam darah itu berasal. Dimengerti, ketiganya muncul bersamaan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mereka bertiga menghilang begitu saja. Mengapa ketua tertinggi membawa Yan Hu dan yang lainnya? Jian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah arah Lembah 10.000 Bunga. Hong Ji sedikit mengernyit. Ketika Feng Wuchen dan Yan Hu muncul kembali, mereka sudah berada di langit di atas Lembah 10.000 Bunga. Tuanku, tempat apa ini? Ada apa dengan aroma aneh ini? Yan Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah ke Lembah 10.000 Bunga sebelumnya. Ada begitu banyak ahli, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Aku bisa mencium aroma banyak tanaman obat. Yao Tian mengerutkan kening. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah Lembah 10.000 Bunga. Jadi ini Lembah 10.000 Bunga. Yan Hu dan dua orang lainnya mengangguk. Namun, mereka penasaran mengapa Feng Wuchen membawa mereka ke Lembah 10.000 Bunga. Salam, Dewa Jiwa Naga. Para murid Lembah 10.000 Bunga segera memberi salam dengan hormat. Setelah beberapa saat, ratu 10.000 Bunga, para tetua, dan para petinggi lainnya keluar dari berbagai istana. Sekelompok besar murid perempuan juga keluar. Bahkan murid pribadi misterius telah muncul. Itu adalah orang yang hanya Tuan Muda di Tian yang memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Salam, Dewa Jiwa Naga. Semua orang di Lembah 10.000 Bunga berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Seolah-olah mereka adalah kekuatan di bawah Dragon Soul. Para bangsawan muda dan ahli di berbagai istana ketakutan melihat pemandangan ini. Salam, Tuan Jiwa Naga. Para bangsawan muda dan ahli yang mengenali Feng Wuchen semuanya keluar untuk menyambutnya dengan hormat. Terutama Tuan Muda Yang, dia memiliki kesan yang sangat dalam. Melihat pemandangan ini, Yan Hu dan dua orang lainnya terkejut. Apakah pengaruh Feng Wuchen sudah begitu mengerikan? Kebanyakan dari para bangsawan muda dan ahli ini bergelar Dewa Kuno. Jaringan Cina kedua. Bahkan ada Dewa Kuno bergelar hitam dan Dewa Kuno bergelar putih. Bangun, kau bisa melanjutkan. Jangan pedulikan aku, kata Feng Wuchen acuh tak acuh saat dia turun ke alun-alun. Tuan Jiwa Naga, silakan masuk. 110.000 Bunga bergegas memberi isyarat untuk mengundang. Tidak perlu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. 110.000 Bunga diam-diam kecewa. 110.000 Bunga tidak dapat mengerti mengapa Feng Wuchen sama sekali tidak tergerak oleh kecantikannya. Seolah-olah dia sedang melihat wanita biasa. Hal ini membuat 110.000 Bunga sedikit tidak senang. Tentu saja 110.000 Bunga tidak berani menunjukkannya. Bolehkah saya tahu mengapa Dewa Jiwa Naga datang ke lembah 10.000 Bunga? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan melakukan yang terbaik, kata 110.000 Bunga dengan hormat. Dia tampak gugup dan bahkan takut. 110.000 Bunga selalu takut pada Feng Wuchen. Berita tentang Jiwa Naga yang berjuang menuju surga ke-33 dan menghancurkan Istana Mata Dewa hingga rata dengan tanah telah menyebar ke seluruh surga ke-33. Kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di surga ke-33 menjadi takut setengah mati. Ini secara terbuka menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh. Tapi Jiwa Naga sekuat itu. Kau tahu tentang Ras Markis Darah? Feng Wuchen bertanya langsung. Ras Markis Darah. 110.000 Bunga tercengang. Ras Markis Darah telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Semua kekuatan utama di alam Pangu mengetahuinya. Mengapa Feng Wuchen tiba-tiba bertanya tentang Ras Markis Darah? Tuan Jiwa Naga, aku tahu tentang Ras Markis Darah. Tetapi Ras itu telah hancur sejak lama, jawab 110.000 Bunga dengan hormat. Ras Markis Darah belum hancur. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Apa? 110.000 Bunga terkejut dan berkata, Ini. Ini tidak mungkin. Ras Markis Darah dibunuh oleh pasukan utama di alam Pangu. Ras itu telah dihancurkan. Para tetua dan pejabat tinggi pun ikut terkejut. Ratu 10.000 Bunga jelas tidak tahu. Yao Tian, Yan Hu, Siong Mang, Ciumlah lembah 10.000 Bunga dengan saksama, kata Feng Wuchen ringan sambil melirik semua orang di lembah 10.000 Bunga. Ya, Tuanku. Ketiganya langsung berpencar. Tuan Jiwa Naga, Apakah ada orang dari Ras Markis Darah yang menyelinap ke lembah 10.000 Bunga? Kian Mei dari 10.000 Bunga bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaktifkan kekuatan roh kehidupannya dan memeriksa setiap murid dengan saksama. Seorang murid perempuan dengan kerudung putih menutupi wajahnya tanpa ketakutan dan khawatir. Tubuh mungilnya juga sedikit gemetar. Bagaimana dia tahu tentang lembah 10.000 Bunga? Tidak ada seorang pun di alam Pangu yang tahu tentang hal itu. Bagaimana dia tahu? Murid perempuan itu ketakutan. Murid perempuan itu tidak dapat mengerti. Tepat saat tatapan Feng Wuchen menyapu dirinya, Siong Mang tiba-tiba berteriak, Tuanku. Ada bau darah yang menyengat di sini. Feng Wuchen melesat keluar. Murid perempuan itu merasa lega dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Bau darah yang menyengat. Ratu bunga 10.000 dan yang lainnya terkejut. Bagaimana bisa ada bau darah yang menyengat di lembah 10.000 Bunga? Mengapa mereka tidak menciumnya? Feng Wuchen juga tidak bisa mencium baunya. Itulah sebabnya dia membawa Siong Mang dan yang lainnya ke sini. Ratu 10.000 Bunga dan para tetua saling berpandangan, lalu mengikuti Mata Setan Kuno. Feng Wuchen menggunakan mata iblis kuno dan jalan berdarah itu mengarah ke tempat yang disebutkan Siong Mang. Ini adalah kolam bunga di lembah 10.000 Bunga. 3.662 Pada saat Feng Wuchen tiba, zat hitam aneh itu telah menghilang tanpa jejak. Ketika Feng Wuchen mendekati kolam bunga, dia memang mencium bau samar darah. Yang mulia, aku juga mencium baunya. Yao Tian mengerutkan kening dan berkata, ada darah manusia dan darah binatang buas dari dunia pangu. Aku juga menciumnya. Yan Hu mengangguk. Ratu Wan Hua dan Kian Mei saling berpandangan. Mereka tidak mencium bau apapun. Ekspresi murid perempuan bercadar itu menegang lagi, dan telapak tangannya berkeringat karena mengepalkannya. Apa yang sedang terjadi? Para tuan muda dan pakar dari berbagai istana semuanya memandang dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, Tuan muda yang dan yang lainnya datang. Dewa Jiwa Naga, kami tidak mencium bau apapun. Ratu Wan Hua bingung. Mereka hanya mencium aroma aneh lembah sepuluh ribu bunga. Tidak. Tetua ketiga Wan Hua Ruan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, memang ada bau darah samar-samar. Saya baru menciumnya saat saya mendekat. Wan Hua Ruan adalah seorang alkemis. Dia sangat sensitif terhadap bau. Tidak aneh jika dia bisa menciumnya. Hah, Ratu Wan Hua terkejut. Wan Hua Kian Mei dan murid-murid lainnya juga tercengang. Tuan Jiwa Naga, saya jarang datang ke kolam sepuluh ribu bunga, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Wan Hua Ruan berkata dengan hormat kepada Feng Wuchen. Lembah sepuluh ribu bunga sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wuchen mengerutkan kening. Yang mulia, kurasa aku melihat sesuatu, tapi benda itu menghilang dengan cepat. Kata Piton penghisap dengan tergesa-gesa. Ia juga tidak yakin apa itu. Tubuh murid bercadar itu bergetar hebat saat mendengarkan kata-kata ular Piton itu. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepanikan. Apa itu? Feng Wuchen bertanya. Bawahan ini tidak melihat dengan jelas. Su King Piton menggelengkan kepalanya. Mata iblis kuno. Mata Feng Wuchen bersinar terang, menutupi seluruh kolam sepuluh ribu bunga. Namun, Feng Wuchen kecewa. Tidak ada apapun di kolam sepuluh ribu bunga selain bunga. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan air di kolam sepuluh ribu bunga menghilang. Akar-akar tipis segala jenis bunga, terjalin satu sama lain, rapat. Setelah diperiksa lebih dekat, ada bekas darah. Tuanku, ada darah, kata ular Piton itu buru-buru. Feng Wuchen berteleportasi ke kolam bunga, dan bau darah yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyerang hidungnya. Darah di kolam itu segar. Feng Wuchen mengerutkan kening. Darahnya segar, tetapi Feng Wuchen tidak tahu dari mana asalnya. Mengapa ada darah? Ratu seribu bunga dan yang lainnya semua tercengang. Yang terpenting, darah itu ada di kolam bunga. Ada air di kolam bunga, jadi darahnya seharusnya sudah hilang. Mengapa darah itu tertinggal? Tuan muda yang dan yang lainnya juga merasa aneh. Yang mulia, darah menyebar dari akar bunga. Teriak Yan Hu dengan waspada. Feng Wuchen mengamatinya lebih dekat, dan itu benar-benar berasal dari akar bunga. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ratu Wan Hua dan yang lainnya tercengang lagi. Ada darah di bunganya. Tuan muda yang dan yang lainnya tercengang. Dia belum pernah melihat bunga yang bisa mengeluarkan darah. Mungkinkah bau darah itu berasal dari akar bunga ini? Ratu seribu bunga, siapa yang menanam bunga-bunga ini? Feng Wuchen bertanya. Dewa jiwa naga, semua ini ditanam oleh murid-murid lembah seribu bunga. Aku benar-benar tidak tahu. Ratu seribu bunga menggelengkan kepalanya dengan panik. Siapa yang menanam bunga-bunga ini? Si cantik bunga seribu menatap ke arah murid-murid perempuan dan bertanya. Murid Kian Hua Water berkata dengan hormat, Tetua Agung, bunga-bunga ini ditanam oleh kami. Kakak-kakak senior dan junior juga turut membantu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Wuchen yakin bahwa darah itu ada hubungannya dengan suku markis darah. Lagi pula, jalur darah itu mengarah ke dasar kolam bunga. Darah itu pasti masuk ke jalur darah melalui kolam bunga dan kemudian menuju ke kolam darah suku markis darah. Seseorang di lembah seribu bunga pasti ada hubungannya dengan suku markis darah. Feng Wuchen sangat yakin, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Ia memandang sekelilingnya dan semua murid menundukkan kepala karena takut. Bahkan dengan kekuatan roh kehidupannya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Tuan Jiwanaga, apa hubungannya ini dengan suku markis darah? Ratu seribu bunga bertanya dengan cemas. Sebagai ratu seribu bunga, dia tidak tahu bahwa ada bau darah di kolam seribu bunga. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Pada saat ini, ratu seribu bunga tampaknya menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang berhubungan dengan suku markis darah di lembah seribu bunga. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan air di kolam bunga muncul begitu saja. Ratu seribu bunga, amati secara diam-diam dan lihat murid mana yang mencurigakan. Feng Wuchen berkata melalui telepati. Baik, Tuan Jiwanaga. Ratu seribu bunga menjawab dengan hormat. Feng Wuchen tidak menyelidiki lebih lanjut. Sebaliknya, dia pergi bersama Yaotian dan yang lainnya. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Yang mulia, apa yang terjadi? Tuan muda yang dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Ratu seribu bunga menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi. Murid perempuan bercadar itu sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah semua orang pergi, zat hitam aneh itu muncul di kolam bunga sekali lagi. Setelah meninggalkan lembah seribu bunga, Feng Wuchen membawa Yan Hu dan dua orang lainnya ke paviliun kekosongan surgawi. Selamat datang, Dewa Jiwanaga. Seluruh paviliun kekosongan surgawi menyambutnya dengan perlakuan terbaik. Melihat ini, Yan Hu dan dua orang lainnya terkejut lagi. Mereka diam-diam menghela nafas melihat kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Ketika Ni King Su melihat Feng Wuchen, dia seperti melihat hantu. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tuan paviliun kekosongan surgawi, apa kabar? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Bagus sekali. Penis anaknya telah hilang. Tuan Jiwanaga, apakah Anda berpikir untuk berurusan dengan paviliun kekosongan surgawi? Ni Wuxu bertanya dengan cemas. Wajah tuannya dipenuhi dengan kepanikan. Saat mereka melihat Feng Wuchen, semua orang di paviliun kekosongan surgawi menjadi takut setengah mati. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kuil mata dewa baru saja dihancurkan oleh Jiwanaga. Kekuatan di bawahnya juga dikendalikan oleh Jiwanaga. Bagaimana mungkin paviliun kekosongan surgawi tidak takut? Tuan, aku menciumnya, ucap Yaotian lembut. Di gunung belakang paviliun kekosongan surgawi, kata ular piton penghisap dengan lembut. Jangan peringatkan musuh. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Kemudian, dia tersenyum pada Ni Wuxu dan berkata, Jangan khawatir, master paviliun kekosongan surgawi. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Aku tidak akan berurusan dengan paviliun kekosongan surgawi. Mendengar ucapan itu, semua orang di paviliun kekosongan surgawi menghela nafas lega. Tuan Jiwanaga, silakan masuk. Ni Wuxu buru-buru memberi isyarat untuk mengundang. Kalian bisa melihat keluar, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan. Mereka bertiga menjawab dengan hormat. Mereka juga tahu apa yang dimaksud Feng Wuchen. Kingsu, bawa mereka berkeliling. Perintah Ni Wuxu. Ya, Ni Kingsu menjawab dengan hormat dan dengan sopan menyambut Yan Hu dan dua orang lainnya. Di aula utama, hanya Ni Wuxu dan ketiga tetua yang hadir. Tuan Jiwanaga, silakan duduk. Ni Wuxu tersenyum penuh hormat, tidak berani lalai. Terima kasih. Feng Wuchen tersenyum sopan, tetapi dalam hatinya, dia berpikir, paviliun kekosongan surgawi tidak seperti lembah sepuluh ribu bunga. Mereka seharusnya bisa mencium bau darah. Tiga ribu enam ratus enam puluh tiga. Tuan Jiwanaga benar, itu memang bau darah. Ni Wuxu menganggup dan berkata, bau darah ini datang dari belakang gunung. Tanpa ditutupi aroma bunga, aroma itu tetap dapat menyebar dari punggung gunung hingga ke istana. Bisa dibayangkan betapa pekatnya aroma darah di punggung gunung. Sang tetua agung tersenyum penuh hormat dan berkata, bau darah ini telah ada selama bertahun-tahun dan telah menyebar di paviliun kekosongan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen bertanya. Ni Wuxu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tidak ada apapun di belakang gunung, dan kami tidak tahu sumber bau darah itu. Kau tidak tahu, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan kultifasi Ni Wuxu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu sumber bau darah? Anehnya, aura berdarah ini akan muncul sesekali, dan terkadang akan ada noda darah. Tidak ada korban di paviliun kekosongan surgawi, dan bahkan jika ada, tidak mungkin bau darah muncul, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi muncul di belakang gunung. Ni Wuxu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak ingat kapan tepatnya hal itu muncul. Saat itu, aku sudah menyelidikinya berkali-kali, tetapi tidak ada hasil. Sampai sekarang, tidak ada yang terjadi, dan setelah itu, hal itu dibiarkan begitu saja. Begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Tuan, bau darah di punggung gunung telah hilang, tidak ada apa-apa, kata Yan Hu dengan hormat. Bau darah benar-benar telah hilang. Aneh. Aneh sekali. Bau darah di lembah 10 ribu bunga tidak hilang. Master Pavilion Kekosongan Surgawi, bisakah Anda membawa saya melihatnya? Saya sungguh penasaran. Feng Wuchen bertanya. Tentu saja tidak masalah. Tuan Jiwanaga, silakan. Ni Wuxu berkata dengan hormat dan secara pribadi membawa Feng Wuchen ke belakang gunung. Di belakang Pavilion Kekosongan Surgawi, di dalam hutan lebat. Semakin dekat ke belakang gunung, semakin tipis energi spiritualnya. Mata Iblis Kuno. Feng Wuchen segera menggunakan mata Iblis Kuno dan mengamati bagian belakang gunung dengan hati-hati. Akan tetapi, selain melihat jalan berdarah menuju ke pegunungan yang dalam, dia tidak menemukan apapun. Jika mata Iblis Kuno tidak dapat menemukannya, itu berarti benda yang seharusnya ada di belakang gunung telah menghilang. Ni Wuxu membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke dalam hutan, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Tuan Jiwanaga, saat kami datang ke sini, keadaannya hampir sama seperti sekarang, kami tidak menemukan apapun. Setelah beberapa lama, bau darah akan muncul lagi, tetapi kami tidak tahu dari mana asalnya. Kata Ni Wuxu. Setelah mengamati beberapa saat, bau darah muncul lagi. Dia menggunakan mata sihir kuno lagi. Tuan Jiwanaga, darah mulai merembes keluar dari batu itu. Ni Wuxu menunjuk ke sebuah batu dan berkata, Tuanku, ada beberapa pohon kuno di sana juga, kata Yautian dengan hormat. Pemandangan yang sangat aneh, darah merembes keluar dari bebatuan gunung, pohon-pohon tua, dan bunga-bunga. Sungguh menakutkan untuk ditonton. Karena fenomena aneh ini, kami biasanya tidak datang ke gunung belakang, kata Ni King Su. Ini sudah ada selama bertahun-tahun. Paviliun kekosongan surgawi selalu aman dan tenteram. Setelah itu, mereka tidak mempedulikannya lagi, tambah tetua pertama. Darah mengalir keluar dari ruang independen. Itu seharusnya dari kolam darah di ruang klan Markis Darah, dan itu darah segar. Darah juga merembes keluar dari lembah 10 ribu bunga. Mungkinkah darah di kolam darah klan Markis Darah tidak menyerap darah melalui jalur darah? Jika menyerap darah, mengapa ada darah yang mengalir keluar? Melalui mata sihir kuno, Feng Wuchen melihat darah mengalir keluar dari jalur darah dan akhirnya merembes keluar dari bebatuan, pohon-pohon kuno, dan bunga-bunga. Keseimbangan. Feng Wuchen tidak dapat menjelaskan fenomena aneh ini. Tuan Jiwanaga, apakah Anda melihat sesuatu? Tanya Ni Wuxu. Aku juga tidak mengerti. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Apakah energi spiritualnya telah hilang? Feng Wuchen diam-diam bingung. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya semakin menipis. Feng Wuchen mengira hal itu ada hubungannya dengan darah, jadi dia tidak terlalu peduli. Tidak lama setelah meninggalkan gunung belakang, zat hitam aneh perlahan muncul di bebatuan, pohon-pohon kuno, dan tanah. Keberadaan mereka tidak menarik perhatian Feng Wuchen karena mereka tidak memiliki aura apapun. Setelah zat hitam itu muncul, bayangan hitam aneh benar-benar keluar dari tanah. Feng Wuchen memang sedang menyelidiki tuan. Dia pura-pura tidak tahu. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak kamu menyelidiki, kamu tidak dapat menemukan apapun. Kamu hanya tahu tentang klan Blut Markis. Bayangan hitam itu mencibir pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan pavilion kekosongan surgawi, Feng Wuchen membawa Yautian dan yang lainnya ke lokasi lain dan menemukan bahwa situasinya sama dengan pavilion kekosongan surgawi. Setelah Feng Wuchen pergi, zat hitam aneh juga akan muncul. Ketika seseorang mendekat, ia akan menghilang. Ketika tidak ada seorang pun di sekitar, ia akan muncul. Yang mulia, apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Yan Hu. Aku sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan klan Blut Markis. Awalnya, kupikir ada seseorang yang menyediakan darah untuk klan Blut Markis. Aku pernah melihatnya sebelumnya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ketika aku berada di lembah 10 ribu bunga, aku juga berpikir demikian. Aku bahkan menduga bahwa ada orang-orang dari klan Markis Darah di lembah 10 ribu bunga. Namun di pavilion kekosongan surgawi dan tempat tadi, aku menemukan bahwa darah mengalir keluar dari kolam darah klan Markis Darah. Dari kumpulan darah klan Markis Darah, Yan Hu dan dua orang lainnya terkejut. Sejujurnya, aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak yakin apakah ada orang di lembah 10 ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi yang berhubungan dengan klan Markis Darah atau orang misterius itu. Ayo kita kembali dan berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum pahit. Mungkin aku harus pergi ke tempat klan Markis Darah lagi untuk mendapatkan jawabannya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Di wilayah klan Markis Darah, suatu zat hitam tiba-tiba muncul dan mengembun menjadi bayangan hitam. Tuan, Feng Wuchen pergi ke gunung belakang pavilion kekosongan surgawi. Dia tampak khawatir akan memberi tahu musuh, jadi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bayangan hitam itu melaporkan dengan hormat. Apakah dia melihat sesuatu? Sebuah suara tua terdengar. Dia tidak menemukan apapun. Dia sudah meninggalkan pavilion kekosongan surgawi, kata bayangan hitam itu dengan hormat. Saya baru saja menerima berita bahwa Feng Wuchen pergi ke lembah 10 ribu bunga. Bagaimana dia bisa memastikan bahwa lembah 10 ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi ada hubungannya dengan kita? Suara tua itu terdengar. Dia sangat penasaran. Selama ratusan ribu tahun, tidak seorang pun menemukannya, apalagi mengetahui keberadaan mereka. Namun, Feng Wuchen telah menemukannya. Tuan, mungkinkah Feng Wuchen menemukan ruang independen? Tebak bayangan hitam itu. Mustahil. Suara tua itu terdengar, ruang independen itu disegel oleh penghalang. Feng Wuchen tidak dapat mendeteksinya. Namun, Feng Wuchen telah menemukan lembah 10 ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi dengan sangat akurat. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Apakah itu suatu kebetulan? Mustahil. Tuan, haruskah kita menyingkirkan Feng Wuchen? Bayangan hitam itu bertanya dengan hormat. Feng Wuchen memiliki leluhur dari semua api di tubuhnya. Itulah kekuatan kaisar api. Jiwa naga sangat kuat, dan kirin darah juga ada di pihaknya. Dia juga memiliki pavilion dewa kuno dan kuil alkimia kuno di belakangnya. Orang ini tidak mudah dihadapi. Jangan sentuh dia untuk saat ini, suara tua itu terdengar. Suez akan segera bangun, tetapi kita masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Jika saatnya tiba, kita akan menghadapinya bersama-sama. 3664 Tuan, salah satu avatar penguasa jiwa iblis telah kembali ke istana utama ilahi tertinggi. Fu Tianjun juga telah keluar dari pengasingan. Kami tidak berani bertindak gegabuh di surga ke-36, kata bayangan hitam itu dengan hormat. Demon Soul Sovereign dan Fu Tianjun sama-sama kuat. Agar tidak menarik perhatiannya, sebaiknya kita tidak melakukan apapun untuk saat ini, kata suara tua itu. Aku mengerti, kata bayangan hitam itu dengan hormat. Kemudian, dia berubah menjadi zat hitam aneh dan menghilang. Nenek moyang segala api. Siemi menebak, kaisar api telah meninggal selama jutaan tahun. Feng Wu Chen tidak mungkin mendapatkan leluhur semua api. Dengan kultifasinya, itu mustahil. Apakah kaisar api masih hidup? Seharusnya tidak mungkin. 100 kaisar gugur dalam pertempuran itu. Jika ada yang masih hidup, Demon Soul Sovereign pasti akan mengetahuinya. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan leluhur semua api? Apakah dia menemukan mayat kaisar api? Semakin banyak Siemi menebak, semakin besar kemungkinannya. Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat meyakinkan dirinya sendiri. Jiwa Naga Feng Wu Chen kembali ke Jiwa Naga Langit Pertama dan segera memasuki cincin ilahi. Uluhan avatarnya berkultifasi dengan gila-gilaan. Kultifasi Feng Wu Chen meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga semakin kuat. Dia hampir saja berhasil menembus alam Dewa Kuno. Aku seharusnya bisa menerobos ke alam Dewa Kuno dalam waktu setengah bulan. Tidak mudah untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Feng Wu Chen menghela nafas. Setengah bulan Feng Wu Chen adalah setengah bulan di dunia luar. Dengan kata lain, Feng Wu Chen perlu berkultifasi dalam cincin ilahi selama hampir tiga bulan. Prasyaratnya adalah energi spiritual di kolam seribu roh dan harta karun dahsyat yang ditinggalkan kaisar tanpa tanding untuk Feng Wu Chen, harus cukup untuk kultifasinya. Tentu saja, kecepatan kultifasi Feng Wu Chen sudah gila. Sayang sekali Feng Wu Chen belum menjadi alkemis alam Dewa Kuno dan belum bisa memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam Dewa Kuno bergelar hijau. Kalau tidak, kultifasi Feng Wu Chen pasti bisa menembus alam Dewa Kuno bergelar cian dan mencapai puncak alam Dewa Kuno. Atau dia bisa langsung menerobos wilayah Dewa Kuno bergelar biru. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak tahu seberapa efektif mutiara ilahi penentang surga milik Dewa Kuno bergelar itu. Lebih jauh lagi, memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari Dewa Kuno bergelar hijau akan membutuhkan sejumlah besar harta karun alam. Semakin kuat manik ilahi yang menentang surga, semakin banyak harta alam yang akan dikonsumsinya. Pada saat itu, bahkan pavilion pil kuno mungkin tidak mampu membelinya. Kaisar bayangan gelap, kamu seharusnya melihat fenomena aneh tadi, kan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Wu Chen bertanya. Di dalam pagoda reinkarnasi, Kaisar Agung Hutan Hantu berkata, Jika mata iblis kuno Anda tidak dapat menemukannya, tentu saja kami juga tidak dapat menemukannya. Kaisar bayangan gelap berkata, Aku belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Feng Wu Chen, Jika kau ingin mengetahui identitas Siemi itu, kau harus pergi ke Blut Markis Ves. Mungkin jawabannya ada di kolam darah itu. Namun sebelum kau pergi, kau harus membuat terobosan terlebih dahulu. Suara Kaisar Agung Suan Lai terdengar. Aku juga berpikir begitu. Mari kita buat terobosan untuk menjadi Dewa Kuno bergelar hijau terlebih dahulu. Feng Wu Chen mengangguk. Duduk bersilah, Feng Wu Chen bergumam. Untungnya, guru meninggalkan banyak harta karun alam dan ramuan yang kuat. Mari kita coba efek ramuan itu saat aku menjadi Dewa Kuno bergelar hijau. Setelah berkata demikian, Feng Wu Chen mulai berkultivasi menggunakan teknik penentang surga purba. Surga ke-34, Kuil Lingqi. Penatua Agung, kami telah menemukan jejak Feng Wu Chen. Dia berada di Jiwa Naga tingkat 1, kata Dewa Kuno bergelar dengan hormat. Di sebuah istana, Kaisar Mata Gelap yang sedang memulihkan diri, perlahan membuka matanya. Feng Wu Chen, kamu benar-benar berani kembali ke Jiwa Naga. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kaisar Mata Hitam mencibir. Menurutnya, Feng Wu Chen bersembunyi di Aula Suci Pil Kuno atau Pavilion Dewa Kuno. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen akan memiliki nyali untuk kembali ke Jiwa Naga. Dia benar-benar tidak menganggap serius kuil dewa utama tertinggi. Kaisar Mata Gelap segera mengirimkan berita itu kepada Kaisar Seribu Gunung. Setelah mengirimkan berita tersebut, Kaisar Mata Gelap menghilang. Detik berikutnya, Kaisar Mata Gelap muncul di Kuil Lingqi. Kepala Kuil Lingqi, Feng Wu Chen telah kembali ke Jiwa Naga tingkat satu. Aku telah mengirim berita itu kepada Kaisar Gunung Seribu. Mereka akan segera tiba di Kuil Lingqi, kata Kaisar Mata Gelap. Kaisar Seribu Gunung dan yang lainnya datang. Hebat sekali, Kepala Kuil Lingqi sangat gembira. Us-us-us. Begitu Master Kuil Lingqi mengatakan itu, empat sosok tiba-tiba muncul di kuil. Mereka adalah Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya. Aura mengerikan langsung menyelimuti kuil. Dalam sekejap, auranya menyebar bagai badai. Hem, ini adalah aura Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya. Harimau Putih, yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba merasakan aura Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya. Mengapa mereka ada di sini? Huang Futian mengerutkan kening. Ini merepotkan. Jika mereka ada di sini, kita tidak akan punya kesempatan untuk berurusan dengan Muyan. Keempat Kaisar Kuno Agung itu menakutkan. Bahkan jika Macan Putih dan yang lainnya memiliki puluhan orang, mereka tidak sebanding dengan Kaisar Kuno Agung. Kendalikan oramu agar mereka tidak menemukan kita. Kita tunggu saja. White Tiger mengerutkan kening. Kuil Lingki adalah kekuatan di bawah Kuil Mahaguru. Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya pasti punya motif lain. Mungkin mereka ingin berurusan dengan jiwa naga. Wan Kianhan mengerutkan kening dan menebak. Di kuil. Salam kepada empat Kaisar Agung. Master Kuil Lingki dan jajaran atas berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Kaisar Mata Gelap dan Muyan pun berlutut. Kaisar Mata Gelap, Anda mengatakan bahwa Feng Wuchen berada di surga tingkat satu. Benarkah itu? Kaisar Gunung Seribu bertanya dengan suara yang dalam. Benar. Aku telah mengirim seseorang untuk memata-mata jiwa naga. Kaisar Mata Kegelapan menjawab dengan yakin. Olah Suci Alkimia Kuno dan Pavilion Dewa Kuno belum bergerak. Mereka jelas tidak mengirim siapapun untuk melindungi Feng Wuchen. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan dingin. Tanpa campur tangan Balai Suci Alkimia Kuno dan Pavilion Dewa Kuno, Kaisar Seribu Gunung yakin bahwa ia mampu menghadapi jiwa naga. Sekalipun Kaisar Yejun berada dalam jiwa naga, Kaisar Seribu Gunung tidak takut. Empat Kaisar Kuno Agung yang bekerja sama lebih dari cukup untuk menghadapi Kaisar Yejun. Ketua Kuil Lingki, sampaikan perintahnya. Segera kumpulkan para ahli dari Aula Suci Pedang Kuno dan Kuil Penindasan Langit. Kaisar Gunung Seribu memerintahkan. Ya, saya akan segera menyampaikan perintah itu. Jawab Kepala Kuil Lingki dengan hormat. Selama beberapa saat, para ahli dari tiga kekuatan utama, Kuil Konsonan, Aula Dewa Penekan Surga, dan Aula Dewa Pedang Kuno, serta kekuatan bawahannya, berkumpul dengan cepat. Bahkan para ahli yang berkultifasi pun keluar dari pengasingan. Ada Kaisar Agung, Dewa Kuno bergelar hitam, Dewa Kuno bergelar putih, dan Dewa Kuno bergelar lainnya serta Dewa Kuno. Jumlah mereka ada ratusan. Mereka semua adalah ahli di atas alam Dewa Kuno. Sedangkan mereka yang berada di bawah alam Dewa Kuno, jumlahnya ada beberapa ribu. Barisan yang mengerikan itu berkali-kali lipat lebih kuat dari barisan Kaisar Mata Gelap. Hanya ada tujuh ahli alam Raja Bela Diri. Ada juga empat Kaisar Kuno Agung, termasuk Kaisar Seribu Gunung. Kekuatan Surga Tingkat 34 sungguh mengerikan. 3.665 Wus-wus, suara mendesing. Di langit di atas kuil konsonan, serangkaian ledakan sonic yang kuat terdengar terus-menerus. Para ahli dari tiga kekuatan besar semuanya bergegas datang segera setelah mereka menerima perintah. Pusat kekuatan dari tiga kekuatan utama semuanya berkumpul di kuil badak suci. Aura mengerikan melesat ke angkasa, keagungannya tak tertandingi. Ada ribuan orang, barisan yang mengerikan. Salam, Kaisar Agung Gunung Seribu, Kaisar Dingin Beku, Kaisar Dewa Air, Kaisar Agung Singkui. Para pakar dari ketiga kekuatan semuanya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Sangat bagus. Kaisar Agung Gunung Seribu sangat puas, dan berkata sambil tersenyum, saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang Jiwanaga. Penguasa Jiwanaga adalah Feng Wuchen, yang memaksa masuk ke surga ke-36. Pada saat yang sama, dia juga pelindung agung paviliun dewa kuno. Dia memiliki kuil alkimia kuno, paviliun pil dewa, dan paviliun dewa kuno di belakangnya. Feng Wuchen sombong dan berani. Dia memimpin Jiwanaga dari surga pertama ke surga ke-33 dan menghancurkan banyak pasukan kita. Dia membunuh banyak ahli dari pasukan di bawah kuil utama tertinggi. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Jiwanaga secara terbuka menentang kuil utama tertinggi dan bahkan mencoba mengendalikan tatanan langit dan bumi. Paviliun dewa kuno mengabaikannya dan membuat marah dewa jiwa iblis dan tetua agung. Hari ini, aku akan memimpin kalian untuk menghancurkan Jiwanaga. Hancurkan Jiwanaga, hancurkan Jiwanaga. Kemarahan ribuan orang pun berkobar, dan mereka semua meraung. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Sebagai pakar kekuatan di bawah kuil utama Paragon, mereka semua murka mendengar perkataan Kaisar Kiansan. Dewa perang jiwa gelap di kuil konsonan tercengang. Pertempuran besar baru saja berakhir belum lama ini, namun mereka telah mengumpulkan para ahli untuk bertarung lagi. Saya menebaknya dengan benar, mereka sungguh ingin berurusan dengan jiwa naga kita. Dengan begitu banyak ahli, itu benar-benar menakutkan, kata Wan Kianhan dengan wajah penuh kegembiraan. Istana Dewa Konsonan, Istana Dewa Penekan Surga, dan Istana Dewa Pedang Kuno, ketiga kekuatan ini, dan para ahli di bawah mereka. Sepertinya Kaisar Gunung Seribu bermaksud untuk memusnahkan jiwa naga sepenuhnya. Harimau putih mencibir dengan senyum jahat. Tapi itu juga bagus. Akhirnya kita punya kesempatan untuk melakukan pembantaian massal. Dengan begitu banyak ahli di sekitar, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat hasil kultivasi kita. Sedangkan untuk Muyan, aku akan menghadapinya secara pribadi saat perang dimulai. Mari kita kembali dulu. Wan Kianhan mencibir. Ayo pergi. Harimau putih tersenyum jahat. Saat dia mundur, dia segera melapor kepada Jian Chou. Setelah menerima berita itu, Jian Chou segera memerintahkan para ahli jiwa naga untuk berkumpul. Semua Dragon Soul ranker dari surga pertama hingga surga ke-33 telah berkumpul. Barisan yang dihadapi Dragon Soul kali ini adalah yang terkuat sejak dimulainya perang. Kekuatan 34 langit berlapis bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 33 langit berlapis. Semuanya, dengarkan. Ayo kita menuju ke surga ke-33 dan hancurkan jiwa naga. Kaisar Gunung Seribu Meraung. Hancurkan jiwa naga. Semua orang berteriak lagi. Kaisar mata gelap membuka mantra itu, dan ribuan prajurit bergegas menuju lapisan surga ke-33. Keributan besar di kuil konsonan dapat dikatakan telah membuat khawatir semua kekuatan utama di 34 surga. Apakah jiwa naga benar-benar sekuat itu? Hal itu benar-benar membuat Kaisar Gunung Seribu khawatir. Kaisar Gunung Seribu mengumpulkan para ahli dari tiga kekuatan utama untuk menghadapi jiwa naga. Tampaknya jiwa naga cukup kuat. Melawan kuil utama tertinggi tidak akan berakhir baik. Jiwa naga terlalu sombong. Pada saat yang sama, Feng Wuchen yang sedang berkultivasi terpaksa berhenti ketika mendengar berita itu. Dia pikir dia bisa dengan aman menerobos ke alam dewa kuno bergelarcian. Tanpa diduga, musuh yang kuat datang. Memang, setelah jatuh, kuil utama tertinggi akan dengan gila-gilaan melakukan serangan balik. Kaisar Gunung Seribu seharusnya belum pulih dari luka-lukanya. Apakah dia begitu ingin berurusan dengan jiwa naga? Di aula, Feng Wuchen mencibir. Kakak Feng, mereka datang ke sini untuk mengirimi kita harta karun. Liu Qingyang mencibir. Sumber daya kultivasi jiwa naga terbatas. Mungkin mereka tidak tahan dan mengambil inisiatif untuk mengirim sumber daya kultivasi. Haha, saudara Liu benar. Dong Zhantian tertawa terbahak-bahak. Miao Qingqing melotot ke arah Liu Qingyang. Liu Qingyang begitu ketakutan hingga senyumnya langsung menghilang. Dong Zhantian seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dia bersembunyi di belakang Liu Qingyang. Tuanku, selain Kaisar Gunung Seribu, ada tiga Kaisar Kuno lainnya. Kekuatan mereka sebanding, kata Macan Putih dengan hormat. Ketika mereka berempat bekerja sama, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Mereka bahkan memiliki keterampilan dewa seperti Domain Fusion. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga bahkan aku tidak dapat menghalanginya, tambah Kaisar Yejun. Penggabungan Domain, Long Sishun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, keterampilan dewa yang begitu kuat seharusnya mirip dengan perpaduan seni keterampilan. Peningkatan kekuatannya sungguh mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah pengekangan kekuatan. Domain memiliki kemampuan untuk mengekang kekuatan. Ketika keempat Domain menyatu, pengekangan akan meningkat empat kali lipat. Tidak semua orang dapat mencapai penggabungan Domain, kata Knight dengan sungguh-sungguh. Menambah pengekangan empat kali lipat. Tahanan Sky dan yang lainnya terkejut. Kaisar Yejun tersenyum tipis. Ketika mereka berempat bekerja sama, mereka setara dengan Kaisar Sepuluh Arah. Tidak seorang pun di bawah Kaisar Sepuluh Arah seharusnya dapat menahan penggabungan Domain mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk bersatu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuanku, surga ke-34 jauh lebih kuat daripada surga ke-33. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Akan ada banyak korban, kata Do Hun dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, korban akan berkurang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Berdengung. Pada saat ini, langit ke-33 tiba-tiba berguncang hebat. Tuanku, mereka ada di sini. Kaisar Yejun mengerutkan kening. Feng Wuchen menatap kehampaan dan mencibir. Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Karena Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya datang begitu cepat, kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, kita sudah berselisih dengan mereka. Sebuah retakan besar muncul pada penghalang kuat di atas kekosongan. Gelombang aura mengerikan menyebar dari celah itu. Sejumlah besar bayangan hitam muncul dari retakan itu. Empat Kaisar Agung yang dipimpin oleh Kaisar Gunung Seribu dan tiga Kaisar Agung lainnya. Aura mereka yang sangat mengerikan langsung menyebar ke seluruh langit ke-33. Kemudian datanglah Kaisar Mata Kegelapan, tiga penguasa istana, dan para tetua. Akhirnya, banyak dewa kuno bergelar, dewa kuno, dan penguasa kuno datang. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu bagai tsunami. Semua kekuatan di surga ke-33 menjadi takut setengah mati. Ini adalah aura Kaisar Seribu Gunung. Dan Kaisar S. Dingin dan yang lainnya. Kepala istana-istana konsonan dan kepala istana penekan langit ada di sini. Kaisar Gunung Seribu memimpin tiga kekuatan dari surga ke-34 ke sini. Mereka pasti ada di sini untuk menghancurkan jiwa naga. Lembah sepuluh ribu bunga, pavilion kekosongan surgawi, dan kekuatan lainnya berdiskusi dengan ngeri. Di mana jiwa naga, Kaisar Gunung Seribu meraung. Energi gelombang suara yang tak terkalahkan bergema di seluruh surga ke-33. Aura dan tekanan yang mengerikan menyambar banyak sekali kultifator di surga ke-33. Jiwa naga ada di sini. Feng Wuchen menjawab dengan nada mendominasi. Suaranya yang halus dan lembut juga bergema di surga ke-33. Tuan Jiwa naga telah menjawab. Apakah dia benar-benar berani melawan Kaisar Kiansan dan yang lainnya? Di lembah seribu bunga, bola mata ratus seribu bunga hendak terbang keluar. Meskipun ratus seribu bunga tahu bahwa jiwa naga juga memiliki kaisar kuno yang agung, dia berurusan dengan Kaisar Kiansan. Terlebih lagi, empat kaisar kuno agung telah datang. Yang lebih menakutkan adalah mereka didukung oleh kuil utama tertinggi. Bisakah Dragon Soul mengalahkan mereka? Para tetua dan murid lembah seribu bunga panik. Para tuan muda dari berbagai istana dan para ahli dari berbagai faksi utama keluar satu demi satu dan melihat ke langit. Latar belakang Dewa Jiwa naga sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Kaisar Kiansan dan yang lainnya. Empat kaisar kuno agung, dan mereka semua adalah eksistensi yang kuat di dunia pangu. Saya khawatir jiwa naga tidak dapat mengalahkan mereka. Sejujurnya, aku berharap jiwa naga bisa menang. Setidaknya Dewa Jiwa naga tidak akan menekan kekuatan besar, tetapi kuil utama tertinggi berbeda. Pada saat yang sama, di pavilion kekosongan surgawi. Ayah, Kaisar Kiansan dan yang lainnya telah datang. Ini adalah kesempatan kita untuk membalas dendam. Aku harus membuat Feng Wuchen membayar seratus kali lipat harganya. Ni Kingsu menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Feng Wuchen telah melumpuhkan adik laki-lakinya. Terlebih lagi, dia telah melumpuhkan adik laki-lakinya di depan semua orang di lembah 10 ribu bunga dan para tuan muda dari berbagai faksi. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Ni Kingsu. Itu juga merupakan penderitaan terbesar Ni Kingsu. Semua orang tahu bahwa adik laki-laki Ni Kingsu telah tiada. Sebagai salah satu jenius teratas di dunia pangu, dia sekarang merasa malu. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti dulu dan merasa rendah diri. Rasa sakit seperti itu menyiksa Ni Kingsu setiap hari. Ni Kingsu tidak akan pernah memaafkan Feng Wuchen seumur hidupnya. Sebelumnya, Ni Kingsu tidak berani kentut karena kekuatan jiwa naga. Sekarang Kaisar Kiansan secara pribadi telah memimpin 34 tingkat surga untuk menghancurkan jiwa naga, Ni Kingsu tidak ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu. Bodoh! Teriak Ni Kingsu dengan marah. Apakah kamu benar-benar berpikir jiwa naga begitu lemah? Jangan lupakan Tetua Agung Kuil Gudi, Duan Yun Lei. Kuil Gudi di surga ke-36 memiliki dua Kaisar Kuno Agung, beberapa Kaisar Agung, dan banyak Dewa Kuno bergelar. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, dengan status Kaisar Tianzong dan Kaisar Di Wuyun, mereka pasti akan mampu menggait banyak Kaisar Agung Kuno yang kuat. Namun bagaimana sikap Tetua Agung Aula Suci Gudi saat berada di lembah 10 ribu bunga? Ni Kingsu tidak akan pernah bisa melupakan ketakutan dan kerendahan hati Duan Yun Lei saat itu. Itu adalah Kuil Gudi. Mampu membuat Duan Yun Lei begitu ketakutan dan rendah hati, jelas bahwa teror Feng Wuchen bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Ayah, Kaisar Agung Gunung seribu didukung oleh Kuil Utama Tertinggi. Selama salah satu dari mereka meninggal, Kuil Utama Tertinggi pasti akan mengirimkan Kaisar Agung 10 penjuru. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, bisakah ia melawan Kaisar Besar 10 arah? Ni Kingsu menggertakan giginya, tidak mau menyerap pada kesempatan ini. Diam, teriak Ni Wuxu dengan marah, jika kau berani pergi, aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Sekalipun kau tidak ingin hidup, seluruh pavilion kekosongan surgawi masih ingin hidup. Ni Kingsu terdiam. Respons Feng Wuchen dianggap sebagai jawaban ia terhadap tantangan tersebut. Feng Wuchen, datanglah dan matilah, teriak Kaisar Agung Gunung seribu dengan marah. Aura pembunuhnya yang melonjak menyapu seperti longsoran salju. Bukankah aku ada di sini sekarang? Tawa tenang Feng Wuchen terdengar. Tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, kedengarannya sangat percaya diri. Di atas kehampaan, Feng Wuchen dan para ahli jiwa naga muncul entah dari mana tanpa suara. Dia kembali memamerkan kekuatan ilahi spasialnya. Dragon Soul telah mengumpulkan sejumlah ahli, sebanyak ribuan orang. Jaringan Cina pertama. Jumlah mereka berimbang. Di pihak Dragon Soul, hanya ada dua Kaisar Agung, Ye Jun dan Knight. Mereka telah kalah setengah dari pertempuran mereka. Tidak ada dewa kuno bergelar hitam atau putih. Hanya ada satu dewa kuno bergelar emas, Dou Hun. Meskipun ada banyak dewa kuno bergelar lainnya, mereka semua berada di bawah peringkat emas. Susunan pemain seperti itu jauh dari kekuatan lawan. Kupikir jiwa naga sangat kuat, tapi hanya ada satu Kaisar Agung dan satu Kaisar Agung. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Beraninya kau melawan kuil utama Paragon dengan kekuatan yang sangat kecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sejujurnya, sebelum saya datang, saya pikir Dragon Soul sangat kuat, tetapi setelah saya datang, itu terlalu mengecewakan. Banyak ahli mengejek, mata mereka penuh dengan penghinaan. Mereka semua tampak seolah-olah mereka dapat menghancurkan jiwa naga kapan saja. Menurut mereka, menghancurkan Dragon Soul adalah hal yang mudah. Namun, mereka lupa bahwa Feng Wuchen adalah orang misterius yang telah menerobos ke surga ke-36. Melihat Kaisar Gunung Seribu dan para ahli lainnya, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, lapisan surgawi ke-34 memang kuat. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Aku tidak bermaksud untuk berjuang keras untuk naik, tetapi aku tidak menyangka kalian semua akan datang secepat itu. Feng Wuchen, kesombongan Dragon Soul berakhir di sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kaisar Mata Hitam berteriak dengan marah. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan membunuh. Itu mungkin tidak terjadi. Feng Wuchen mencibir. Raja Iblis Darah, apakah kau menyesalinya? Kaisar Agung Gunung Seribu bertanya dengan dingin. Kaisar Ye Jun mencibir. Menyesal apa? Aku sudah punya dendam terhadap kuil utama Paragon. Apa kau tidak tahu itu? Kaisar Ye Jun adalah murid Kaisar Agung Jiwa Pedang. Kaisar Agung Jiwa Pedang telah tewas di tangan jiwa iblis tertinggi, dan mereka telah bermusuhan selama jutaan tahun. Kaisar Agung Gunung Seribu, lukamu belum pulih. Feng Wuchen mencibir. Huff, cukup untuk membunuh Raja Iblis Darah. Kaisar Agung Gunung Seribu berkata dengan percaya diri, dan aura pembunuh yang dingin dan kejam meletus. Hancurkan Jiwa Naga, Kaisar Agung Gunung Seribu meraung. Hancurkan Jiwa Naga, ribuan ahli meraung pada saat yang sama. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus satu demi satu, dan aura mereka menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga, baju zirah pangu, mata-matahari, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan alam kehidupan abadi secara bersamaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan aura yang mendominasi itu sangat menakjubkan. Kekuatan tempurnya yang mengerikan melonjak tajam. Dalam sekejap, dia menerobos wilayah alam Dewa Kuno. Apa, kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat. Para ahli dari surga ke-34 terkejut. Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya juga tercengang. Anggota Dragon Soul juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya mengaktifkan formasi di tubuh mereka, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke kehampaan. Niat pedang yang mengerikan menyapu dengan liar. Kekuatan alam kehidupan abadi dengan cepat menyebar dan memasuki tubuh anggota jiwa naga. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan, dan tiga susunan menyebar dari bawah kaki Feng Wuchen. Susunan Dewa Perang Surga Misterius. Membuka. Susunan Badai Tanpa Bayangan. Membuka. Susunan Langit Ilahi Kuno. Membuka. Berdengung. Ketiga susunan itu diaktifkan pada saat yang sama, dan kekuatan tempur anggota jiwa naga meningkat lagi. Hanya dalam sekejap, kekuatan tempur anggota Dragon Soul meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Para ahli di surga ke-34 tercengang. Kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya terkejut. Tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh. Tidak bisa dibunuh. Semua orang tercengang mendengar perkataan Kaisar Mata Gelap. Apakah Kaisar Mata Gelap bercanda? Ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Elder Dark Eye Emperor, apa maksudmu dengan tidak bisa dibunuh? Apakah mereka punya tubuh yang tidak bisa dibunuh? Seorang Dewa Kuno bergelar berkulit hitam mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Jumlah orang yang tidak bisa dibunuh terlalu sedikit. Apakah semua orang di Dragon Soul memiliki tubuh yang tidak bisa dibunuh? Ejek Dewa Kuno bergelar lainnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Penatua Agung berkata jujur, Dewa Kuno Blut Cicada berkata sambil mengerutkan kening. Ini juga yang paling dikhawatirkannya. Jika mereka tidak bisa dibunuh, apa gunanya memiliki tingkat kultifasi dan kekuatan yang tinggi? Dewa Kuno Blut Cicada, berhentilah bercanda. Aku tidak percaya mereka tidak bisa dibunuh. Seorang Dewa Kuno bergelar mencibir, bersemangat untuk mencoba. Muyan berkata tanpa ekspresi, jiwa naga memang tidak bisa dibunuh. Terserah kamu untuk percaya atau tidak. Bagaimanapun, kamu akan tahu nanti. Tuan Kaisar Gunung Seribu, mereka benar-benar tidak bisa dibunuh, kata Niguduk sambil tersenyum pahit. Kita pernah melawan jiwa naga sebelumnya. Kuil mata Dewa kita menderita banyak korban, tetapi jiwa naga tidak terluka, kata orang lain dengan panik. Satu demi satu, mereka mengatakan bahwa jiwa naga tidak dapat dibunuh. Melihat banyak orang berkata demikian, mereka mulai diam. Jika satu orang mengatakannya, mereka mungkin tidak mempercayainya. Namun jika diucapkan sekelompok orang, maka akan lebih dapat dipercaya. Apa? Tidak ada yang ingin menyerang. Kalau begitu jiwa naga tidak akan bersikap sopan. Feng Wuchen mencibir sambil mengarahkan pedang Dewa Naga ke arah pasukan musuh. Membunuh. Jian Chou mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan ahli jiwa naga segera melesat maju, tampak seperti dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Bunuh tanpa ampun, Perintah Kaisar Gunung Seribu, auranya yang mengerikan tertuju pada Kaisar Yejun. Pertempuran besar akan segera terjadi. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi jiwa naga dalam pertempuran di alam pangu. Teknik Seribu Ilusi, Feng Wuchen menggunakan teknik gerakannya, pedang Dewa Naga di tangannya terus-menerus berkedip. Siapa-siapa-siapa? Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah menggorok leher sepuluh ahli Dewa Kuno yang menghalangi jalannya. Feng Wuchen langsung menyerang ke arah Dewa Kuno bergelar. Kombinasi kekuatan Dewa Spasial dan kekuatan garis keturunan membuat musuh mustahil untuk bertahan. Serangan Feng Wuchen sangat ganas dan tanpa ampun. Dengan kecepatannya yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang dahsyat, ia mampu menggorok leher semua orang dengan satu serangan. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya juga menggunakan teleportasi untuk membunuh musuh-musuh mereka. Semua jenis seni pangu yang kejam dan kuat digunakan. Qiyu Tian, Yan Hu, kami akan bertanggung jawab atas alam Dewa Kuno. Teriak Jian Chou. Serahkan saja urusan Raja Kuno pada kami. Teriak pemimpin suku Qiyu Niu. Pemimpin klan Qiyu Niu dan yang lainnya adalah bagian dari kelompok orang terakhir yang naik pangkat. Kultivasi mereka belum menembus alam Dewa Kuno, jadi mereka hanya bisa bertarung melawan Raja Kuno. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Dalam pertempuran sengit itu, suara-suara seni pangu yang bertabrakan terus-menerus terdengar. Riak-riak energi yang mengerikan bagaikan gelombang yang mengamuk, mengguncang bumi gelombang demi gelombang. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi riak energi yang mengerikan telah menyebar ratusan ribu meter jauhnya. Ketiga puluh tiga lapisan langit meledak dan runtuh dengan dahsyat, berguncang hebat. Serahkan saja Dewa Kuno bergelar lainnya kepada kami. Do Hun mencibir dingin, niat bertarung yang kuat dan aura pembunuh yang ganas meledak. Do Hun, kau ingin membunuh kami dengan kekuatan kecilmu. Bermimpilah, kata seorang Dewa Kuno bergelar putih dengan nada meremehkan. Dia tampak sangat sombong. Serahkan Kaisar mata hitam padaku. Teriak Yemu, tatapannya yang ganas bagaikan harimau ganas yang menatap kelinci. Yemu, teriak Kaisar mata gelap dengan marah. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Orang tua, berikan aku hidupmu. Teriak Yemu dengan marah. Kedua Kaisar agung menyerang dengan kekuatan penuh. Jiwa naga tidak memiliki Dewa Kuno bergelar hitam lainnya. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Terkadang, membunuh yang lemah juga merupakan semacam kesenangan. Mu Yan mencibir dengan nada mengejek. Namun, saat Mu Yan selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Mu Yan tiba-tiba merasakan aura mengerikan mengunci dirinya. Dewa Kuno bergelar hitam. Mu Yan terkejut. Aura yang mengerikan. Jiwa naga benar-benar memiliki Dewa Kuno bergelar hitam. Aura ini agak familiar. Apakah kamu sangat takut? Mu Yan tiba-tiba mendengar suara dingin dan membunuh di telinganya. Mu Yan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik. Dia tidak tahu kapan Wan Kian Han muncul. Terlebih lagi, dia menusuknya dengan pedangnya dengan ganas. Wan Kian Han. Mu Yan mengenali Wan Kian Han sekilas. Hatinya bergejolak. Pavilion Dewa Kuno memang telah mengirim seorang ahli. Mu Yan tidak sempat berpikir. Dia segera mencondongkan tubuhnya ke samping untuk menghindari pedang yang mendebarkan ini. Mu Yan, Tuan tertinggi telah memberi perintah. Semua orang bisa hidup, tetapi hanya kau yang tidak bisa. Jiwa naga kehidupanmu akan diambil. Kian Han tertawa dingin. Tuan, Mu Yan terkejut lagi. Wan Kian Han sebenarnya adalah anggota Dragon Soul. Penampilan Wan Kian Han menarik perhatian banyak ahli. Dewa kuno bergelar hitam lain telah muncul di Jiwa Naga. Para ahli di 34 tingkat surga terkejut. Ini karena mereka semua mengenali Wan Kian Han. Seorang ahli dari pavilion Dewa Kuno. Wan Kian Han, Kaisar Kian San dan yang lainnya juga terkejut. Teknik Pangu. Pembunuhan seketika. Tepat saat para ahli dari 34 tingkat surga terkejut, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Pembunuhan seketika. Ini adalah Harimau Putih Dewa Pembunuh. Wajah Kaisar mata gelap berubah. Dewa Pembunuh Harimau Putih ada di sini. Banyak Dewa Kuno bergelar terkejut. Siapa-siapa-siapa. Teknik Pangu yang kuat digunakan. Lebih dari 100 Dewa Kuno bergelar terbunuh di tempat. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Adegan ini membuat para ahli di 34 tingkat surga ketakutan hingga menjadi vegetatif. Dalam sekejap, lebih dari 100 Dewa Kuno bergelar terbunuh. Bahkan Dewa Kuno bergelar putih pun tidak bisa lolos dari kematian. Seberapa mengerikankah ini? Dewa Pembunuh Harimau Putih sungguh mengerikan. Pembunuhan instan ini membuat anggota Dragon Soul sangat bersemangat. Moral mereka meningkat pesat, dan semangat juang mereka melonjak. Akhirnya, kita bisa memulai pembantaian. Haha, Harimau Putih tertawa gila. Kita sudah lama tidak membunuh. Ku dengar banyak ahli dari 34 tingkat surga telah datang. Huang Futian tertawa dingin. Seketika, satu demi satu Dewa Kuno bergelar hitam muncul. Jumlahnya ada 39. Itu benar. 39 Dewa Kuno bergelar hitam. Bagaimana mungkin? Kepala Aula Lingki dan yang lainnya tercengang. 39 Dewa Kuno bergelar hitam. Mu Yan juga tercengang. Apakah mereka semua dari jiwa naga? Mata Master Aula penekan langit hendak terbang keluar. Bahkan para Kaisar Agung pun merasakan sedikit rasa takut pada saat ini. Para ahli di 34 tingkat surga semuanya tercengang. Mereka belum melihat jiwa naga yang tidak dapat dibunuh, tetapi 39 Dewa Kuno bergelar hitam telah datang. Terutama Dewa Pembunuh Harimau Putih, yang telah menembus ranah Dewa Kuno bergelar hitam. Kekuatannya sangat mengerikan. Kemunculan 39 Dewa Kuno bergelar hitam langsung mengubah jalannya pertempuran. Jiwa naga melancarkan serangan yang menggila. Di bawah pimpinan 39 Dewa Kuno bergelar hitam, 34 Dewa Kuno bergelar surga dibunuh tanpa ampun. Para Dewa Kuno bergelar putih dan emas semuanya terbunuh dengan satu tebasan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, ribuan orang terbunuh. Korbannya sangat banyak. Kaisar Seribu Gunung dan yang lainnya tercengang. 3668. Mereka, semuanya dari pavilion Dewa Kuno. Kaisar Dewa Air menatap Harimau Putih dan yang lainnya dengan bingung. Luar biasa, keren sekali. Haha, Harimau Putih tertawa terbahak-bahak, menikmati sensasi dan kepuasan membunuh musuh-musuhnya. Bukankah kamu baru saja meremehkan jiwa naga? Kenapa kalian semua takut sekarang? Huang Futian mencibir dengan nada mengejek. Huff, jangan terlalu sombong. Kepala Istana Konsonan berteriak, Harimau Putih, aku sendiri yang akan membunuhmu. Oh, benarkah? Macan Putih mencibir, namun, aku bukanlah lawanmu. Di hadapan Kaisar Agung, Dewa Kuno bergelar hitam hanyalah seekor semut. Teriak Kepala Istana Penekan Langit. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak takut untuk menyerang. Ketua Istana Konsonan, bunuh dulu Harimau Putih dan yang lainnya. Teriak Kaisar Dewa Air. Baik, Kepala Istana Konsonan dan Kaisar Agung lainnya menerima perintah itu dengan hormat. Apakah kamu menggertak jiwa naga karena tidak ada Kaisar Agung? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di kehampaan. Aura yang mengerikan dan penuh kekerasan menyebar. Seorang Kaisar yang agung. Lai Feng. Wajah Kaisar Mata Gelap berubah lagi, dan dia berkata dengan kaget, itu pavilion Dewa Kuno lagi. Lai Feng. Wajah Kaisar Gunung Seribu dan Tiga Kaisar Agung lainnya menjadi gelap. Bagaimana ini mungkin? Lai Feng sudah menjadi Kaisar Agung. Mata Muyan membelalak, dan hatinya bergejolak. Master Istana Konsonan, akulah lawanmu. Lai Feng mencibir, lalu sosoknya pun muncul. Lai Feng. Master Istana Konsonan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lai Feng sangat mengerikan. Rasakan ini. Lai Feng mencibir. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, dan pedang kehendaknya sangat menakutkan. Wajah Master Istana Konsonan berubah. Dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mencakar Lai Feng. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pada saat tabrakan itu, Master Istana Konsonan terpental dan darahnya mendidih hebat. Master Istana Konsonan merasa ketakutan, dan berpikir, bagaimana Lai Feng bisa menjadi begitu kuat. Aku menjadi Kaisar Agung lebih awal darinya. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti ini. Kaisar Konsonan, apakah ini semua yang kau punya? Lai Feng mencibir, dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Tidak masuk akal. Beraninya kau mempermalukan aku. Kepala Istana Konsonan sangat marah. Ayo serang bersama. Teriak Master Aula Penekan Surga. Dia akan bergegas keluar untuk memberikan dukungan. Master Aula Penekan Surga, lawanmu adalah aku. Tawa dingin Tang Suan pun terdengar. Ekspresi Master Aula Penekan Surga berubah drastis. Suara ini adalah Tang Suan dari Pavilion Dewa Kuno. Master Aula Penekan Surga Gemetar Ketakutan. Seharusnya tidak ada begitu sedikit Kaisar Agung di Surga ke-34, kan? Kaisar Agung lainnya muncul. Satu demi satu, Kaisar Agung muncul. Jumlah mereka ada tiga belas. Benar sekali. Tiga belas Kaisar Agung. Tiga belas Kaisar Agung, nih gudu ketakutan setengah mati. Kaisar Liefeng, Kaisar Tang Suan, mereka dari Pavilion Dewa Kuno. Seru Dewa Kuno bergelar emas dengan ketakutan. Tiga belas Kaisar Agung dan tiga puluh sembilan Dewa Kuno bergelar berwarna hitam. Bagaimana mereka akan melawan mereka? Semua ahli dari 34 tingkat surga, termasuk Master Istana Konsonan, ketakutan. Jiwa Naga sebenarnya memiliki tiga belas Kaisar. Kaisar Kian San dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka mengenal Liefeng, Tang Suan, dan Kaisar Agung lainnya. Mereka tahu bahwa mereka berasal dari Pavilion Dewa Kuno. Apakah Pavilion Dewa Kuno bosan hidup? Beraninya mereka mengirim begitu banyak ahli. Saudara Liefeng, bunuh mereka cepat. Teriak Jian Chou. Baik, Tuan, Liefeng, Tang Suan, dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Benar sekali. Itu rasa hormat. Sang Master Istana Konsonan dan yang lainnya tidak salah dengar. Liefeng, Apakah Master Pavilionmu sudah bosan hidup? Kaisar Dewa Air berteriak dengan marah. Matanya menyipit dan memancarkan niat membunuh. Aku tidak tahu tentang itu. Mengapa kamu tidak pergi ke Pavilion Dewa Kuno dan bertanya? Liefeng berkata sambil tersenyum nakal. Haha, Harimau Putih dan yang lainnya tertawa. Tiga belas Kaisar Agung telah membalikkan keadaan pertempuran. Kekuatan barisan mereka jauh melampaui 34 tingkat surga. Keterlaluan. Beraninya Pavilion Dewa Kuno ikut campur. Mereka bahkan mengirim begitu banyak orang. Mereka sedang mencari kematian. Kaisar Besar Singkui berkata dengan muram sambil mengepalkan tinjunya. Anda salah. Mereka sekarang adalah anak buah jiwa naga. Feng Wu Chen mencibir. Orang-orang jiwa naga, Kaisar Besar Singkui dan Kaisar Mata Gelap terkejut lagi. Jangan khawatir tentang mereka. Bunuh Raja Iblis darah secepat mungkin. Jika Pavilion Dewa Kuno berani ikut campur, tidak perlu ada lagi. Teriak Kaisar Gunung Seribu dengan marah. Wajahnya mengerikan. Mereka tidak menyangka Dewa Pembantai Harimau Putih dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan. Bahkan mereka tidak menyadari keberadaan mereka. Untungnya, mereka hanyalah Dewa Kuno bergelar hitam. Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya tidak khawatir. Selama mereka membunuh Kaisar Yejun, akan mudah bagi mereka untuk membunuh Macan Putih dan Dewa Kuno bergelar hitam lainnya. Kaisar Yejun melengkungkan jarinya dan mencibir. Ayo, aku akan menunggumu membunuhku. Raja Iblis darah. Matilah. Teriak Kaisar Agung Seribu Gunung dengan dingin. Kekuatannya yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Kaisar Yejun melesat ke tempat yang lebih tinggi dan mencibir. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kaisar Gunung Seribu dan tiga lainnya terbang ke langit. Empat aura mengerikan mengunci Kaisar Yejun. Penggabungan alam. Teriak Kaisar Gunung Seribu. Ia berencana menggunakan penggabungan alam untuk membunuh Kaisar Yejun. Hem, namun, pada saat ini, Kaisar Frost dingin mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan ilahi atribut S yang mengerikan dan mendominasi menguncinya. Dan itu juga seorang Kaisar Agung Kuno. Aura ini adalah, wajah Kaisar Cold Frost berubah serius. Suara mendesing. Pedang es yang mengerikan tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Hati-hati, teriak Kaisar Dewa Air. Kaisar Cold Frost mengayunkan pedangnya, dan bila es melayang. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Riak-riak energi yang mengerikan menyebar dengan liar. Kaisar Agung Kuno. Aura ini adalah, Kaisar Salju Ilahi. Wajah Kaisar Gunung Seribu berubah. Apa, Kaisar Salju Ilahi? Kaisar Dewa Air dan yang lainnya terkejut. Jiwa Naga memiliki Kaisar Agung Kuno. Kaisar Kuno yang agung. Raja Mata Gelap dan Muyian terkejut lagi. Jiwa Naga memiliki Kaisar Agung Kuno. Kaisar Konsonan dan yang lainnya juga terkejut. Seberapa mengerikankah kekuatan Jiwa Naga? Rasanya seperti lubang tanpa dasar. Cold Frost, lawanmu adalah aku. Suara dingin Kaisar Salju Ilahi terdengar. Salju Ilahi. Wajah Kaisar Frost dingin berubah dingin. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Sosok cantik itu berubah menjadi es dan menghilang. Bayangan es. Kaisar Cold Frost mengerutkan kening. Tidak jauh dari Kaisar Frost dingin, muncul sosok yang cantik. Sosok itu adalah Kaisar Salju Ilahi. Kaisar Salju Ilahi juga berasal dari Jiwa Naga. Dia menghilang selama jutaan tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kaisar Gunung Seribu mengerutkan kening. Kaisar Gunung Seribu, aku khawatir kau tidak dapat menyelesaikan penggabungan alam. Kaisar Yejun mencibir. Huff. Itu hanya satu Kaisar Salju Ilahi lagi. Penggabungan alam masih akan membunuhnya. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan galak. Dia yakin dengan penggabungan alam. 3669. Terlalu sedikit. Bagaimana kalau aku ikut bergabung juga? Senyum mengejek Kaisar Agung Tianmen tiba-tiba terdengar dan seorang pria berpakaian putih muncul. Kaisar Tianmen, Kaisar Kiansan dan tiga orang lainnya menoleh untuk melihat sumber suara itu. Aura yang amat mengerikan menyapu dengan kekuatan yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu adalah Kaisar Tianmen. Kaisar Kuno yang agung. Kaisar Mata Gelap dan Mu Yan kembali ketakutan. Kaisar Tianmen. Seru kepala istana Lingki dan yang lainnya. Wajah mereka pucat, dan mereka merasa seperti tercekik. Kaisar Agung lainnya muncul di Jiwa Naga. Basis kultivasinya berada di lapisan surgawi ke-34, tetapi seolah-olah dia telah disambar 10 ribu petir. Kaisar Divine Snow sendiri sudah cukup untuk membuat mereka takut. Akan tetapi, mereka tidak menduga akan muncul Kaisar Kuno Agung lainnya. Kaisar Tianmen, apakah Anda juga anggota Jiwa Naga? Kaisar Kiansan bertanya dengan ekspresi kaku. Tidak bisakah aku? Kaisar Tianmen mencibir. Kaisar Kiansan mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Salju Ilahi, Kaisar Tianmen, tidak mudah untuk mencapai alam Kaisar Kuno yang agung. Kalian ditakdirkan untuk mati karena menentang kuil utama tertinggi. Jangan lupa apa yang terjadi pada 100 Kaisar saat itu. Kaisar Kiansan, jangan bicara seolah-olah kau bisa membunuh kami kapan saja. Kau terluka. Kaisar Tianmen mencibir, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Kaisar Singkui mencibir. Dengan kekuatan Realm Fusion, bahkan tiga Kaisar Kuno Agung lainnya akan mati, apalagi kalian bertiga. Realm Fusion memang hebat. Jika bukan karena Feng Wuchen, Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya mungkin tidak akan selamat. Yang paling mengerikan adalah Realm Fusion terlalu kuat. Oh, benar-benar, apakah Realm Fusion benar-benar sekuat itu? Aku ingin belajar darimu. Sebuah seringai lain terdengar dari kehampaan. Ledakan. Mendengar suara ini, Kaisar Gunung Seribu dan para ahli dari surga lapisan ke-34 merasakan kepala mereka meledak. Tubuh mereka benar-benar membatu. Kaisar Kuno hebat lainnya. Raja Mata Gelap, Mu Yan, dan yang lainnya terdiam. Ada empat Kaisar Kuno Agung yang menakutkan di Jiwa Naga. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui lapisan surgawi ke-34. Jika Kaisar Agung Gunung Seribu dan tiga orang lainnya ditahan, sudah pasti mereka akan mati. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melawan Lai Feng dan White Tiger. Bagaimana Jiwa Naga bisa begitu kuat? Yang paling ketakutan dan tercengang adalah Dewa Kuno Blutzen. Pemahamannya tentang Feng Wuchen lebih dalam dari yang lain. Dewa Kuno Blutzen tidak dapat membayangkan bagaimana seorang junior dari dunia abadi kuno yang baru saja naik tahta mampu membangun Jiwa Naga yang begitu mengerikan. Sekalipun Feng Wuchen adalah pelindung agung paviliun Dewa Kuno, penguasa paviliun Ramuan Ilahi, dan kakak senior Kaisar Penyihir Kuno, mustahil baginya untuk memperkuat Jiwa Naga hingga taraf demikian dalam waktu sesingkat itu. Bergelar Dewa Kuno dan Dewa Dewi Purba adalah satu hal, tetapi Kaisar Agung Kuno dan Kaisar Besar bukanlah orang-orang yang dapat dengan mudah disuap. Semua orang tercengang dan ketakutan, yang tidak diragukan lagi memberi Jiwa Naga kesempatan lain untuk membantai. Dalam pertempuran hidup dan mati, tidak ada ruang untuk gangguan. Pembantaian gila itu telah menyebabkan 34 surga menderita banyak korban. Dari ribuan ahli, kurang dari separuhnya yang tersisa. Di pihak Dragon Soul, tidak ada korban. Suara ini adalah, Kaisar Agung Lingtian, Kaisar Gunung Seribu mendonga menatap kehampaan, hatinya bergejolak. Kaisar Gunung Seribu tidak pernah menyangka kalau sebuah kalimat biasa akan mengundang keluar Kaisar Agung lainnya dari era kuno. Itu benar, itu dia. Kaisar Agung Singkui berseru, wajahnya membatu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mereka semua bisa menjadi orang-orang Jiwa Naga? Kaisar Dewa Air tercengang, sama sekali tidak bisa mengerti. Mereka semua adalah Kaisar Agung dari era kuno. Kekuatan mereka mengerikan, dan status mereka luar biasa. Bagaimana mungkin Jiwa Naga biasa bisa membuat mereka menundukkan kepala? Mungkinkah karena Kaisar Agung Ye Jun? Itu benar, pasti karena Kaisar Agung Ye Jun. Kaisar Besar Ye Jun dikenal sebagai Raja Iblis Darah, dan dia sudah setengah jalan untuk menjadi Kaisar Besar Sepuluh Arah. Terlebih lagi, Kaisar Besar Ye Jun mengenal mereka. Kaisar Gunung Seribu, kau tampaknya sangat takut. Apakah kau pikir kau tidak memiliki peluang untuk menang? Kaisar Besar Ye Jun mencibir. Empat Kaisar Agung Jiwa Naga semuanya merupakan eksistensi yang mengguncang alam pangu. Kaisar Agung Ye Jun dan tiga Kaisar lainnya adalah Kaisar Agung era kuno yang telah hidup selama sejuta tahun. Bagaimana mungkin Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya tidak takut? Hal ini khususnya berlaku bagi Kaisar Besar Ye Jun. Begitu ia memasuki mode pertempuran haus darahnya, hanya sedikit di bawah Kaisar Besar dari sepuluh penjuru yang dapat menandinginya. Kaisar Gunung Seribu telah mengalami hal ini sebelumnya. Kaisar Agung Lingtian muncul di angkasa sana. Aura Kaisar Agung Lingtian bahkan lebih kuat dari gerbang langit dan Sen Sui. Kaisar Kiansan, Kaisar Singkui, sudah lama tak berjumpa. Kaisar Lingtian tersenyum saat turun dari langit. Kaisar Agung Lingtian, aku tidak menyangka kau juga akan bergabung dengan Jiwa Naga. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan muram. Kaisar Agung Lingtian mencibir. Bergabung dengan Jiwa Naga lebih baik daripada bergabung dengan kuil utama Paragon. Selain itu, Jiwa Naga sangat kuat. Kita akhiri ini secepatnya. Jangan buang waktu. Suara Feng Wuchen terdengar. Ya, Kaisar Agung. Tuanku, Kaisar Agung Ye Jun dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mata Haus Darah. Kaisar Besar Ye Jun meraung dan mengaktifkan kekuatan penuhnya. Dia segera memasuki mode pertempuran Haus Darahnya. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan melonjak liar. Kaisar Agung Lingtian, Kaisar Salju Ilahi, dan Kaisar Agung Tianmen mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Aura yang sangat mengerikan membumbung tinggi ke langit. 33 tingkat surga berguncang hebat, dan banyak sekali pembudidaya jatuh ke dalam ketakutan luar biasa. Gunakan Realem Fusion, teriak Kaisar Gunung Seribu. Alam Jiwa Es. Alam Dewa Air. Kaisar Agung Ice Frost dan Kaisar Agung Ice God meraung pada saat yang sama dan mencoba menggunakan wilayah mereka. Jika kau tidak bisa menggunakan Realem Fusion, kau tidak akan menang. Kaisar Agung Ye Jun mencibir. Saat dia mengangkat kepalanya, cahaya berdarah melintas di matanya. Pedang Pembunuh Dewa. Kaisar Agung Ye Jun meraung. Niat pedang yang mendominasi berkumpul dengan liar dan membentuk pedang energi yang mengerikan. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Pedang energi yang mendominasi yang panjangnya puluhan ribu kaki melesat keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tampaknya pedang itu dapat membelah 33 tingkat surga menjadi dua. Manifestasi Niat Pedang. Seru Kaisar Agung Gunung Seribu. Menghindar. Ekspresi Kaisar Agung Dewa Es berubah drastis. Kaisar Besar Es Beku dan Kaisar Besar Dewa Es tidak berani menghadapi pedang energi yang mendominasi secara langsung. Mereka hanya bisa menyerah pada realem fusion. Kaisar Agung Ice Frost dan Kaisar Agung Ice God langsung menghindar. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, pedang energi niat pedang yang mendominasi meledakan lubang hitam pekat yang lebarnya ratusan ribu kaki di kehampaan yang jauh. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi takut setengah mati. Kaisar Agung Es Beku dan Kaisar Agung Dewa Es tercengang. Jika mereka mencoba menghalanginya dengan paksa, pedang pembunuh dewa pasti akan melukai mereka dengan parah. Pedang ini sungguh mengerikan. Kaisar Agung Gunung Seribu, kau terluka. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Haha, Kaisar Agung Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. 3670 Dalam sekejap mata, Kaisar Ye Jun muncul di depan Kaisar Kianshan. Kaisar Kianshan, aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak, penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, ini terutama karena Kaisar Ye Jun sangat akrab dengan kekuatan Kaisar Kianshan. Sekarang Kaisar Kianshan terluka, adil bagi Kaisar Ye Jun untuk melawannya hanya dengan satu tangan. Kaisar Kianshan bergidik melihat wajah Kaisar Ye Jun yang haus darah. Kaisar Kianshan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kaisar Gunung Seribu sangat waspada terhadap Kaisar Ye Jun setelah ia memasuki kondisi iblis yang haus darah. Wajah Kaisar Kianshan memerah karena marah ketika dia menyadari bahwa dia dipandang rendah oleh Kaisar Ye Jun. Kaisar Kianshan meraung, memanggil pedang pangu bintang delapannya, dan menyerang maju dengan gila-gilaan. Ayo, Kaisar Ye Jun tampak semakin gila. Pertempuran hebat pun terjadi. Seberapa besar peluangmu untuk menang jika kau tidak dapat menggabungkan domainmu? Kaisar Sky Gate mencibir. Gerbang langit Kaisar muncul di atas Kaisar Dewa Air. Hentikan omong kosongmu. Kaisar Dewa Air meraung dan segera menyerang. Karena fusi domain rusak, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk menyatu. Kaisar Dewa Air meraung, aku masih bisa membunuhmu bahkan tanpa menggabungkan domainku. Oh, sangat kuat. Kaisar Gerbang Langit terkejut. Aku menantikannya. Pedang Kaisar Dewa Air menusuk, dan Kaisar Tianmen langsung menciptakan lusinan doppelganger. Aura mereka persis sama, dan mustahil membedakan mana yang asli. Klon, Kaisar Dewa Air mencibir. Jangan lupa bahwa aku memiliki kekuatan ilahi atribut air. Mudah bagiku untuk mengenali tubuh aslimu. Saat dia berbicara, ratusan pedang energi atribut air muncul di udara dan menyapu bersih klon-klon tersebut. Akan tetapi, tubuh asli Kaisar Gerbang Langit tidak ditemukan. Hilang. Ekspresi Kaisar Dewa Air menjadi gelap. Dia juga tidak bisa merasakan kekuatan ilahi atribut airnya. Tubuh asli Kaisar Gerbang Langit belum menghilang. Tubuh itu ada di belakangnya. Tidak. Kaisar Dewa Air tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah. Kekuatan ilahi atribut angin milikku dapat disebarkan ke udara. Kekuatan ilahi atribut air milikmu tidak dapat merasakannya. Kekuatanku bahkan dapat menekan kekuatan ilahi atribut air milikmu. Kaisar Gerbang Langit tersenyum. Ledakan. Sebelum Kaisar Dewa Air bisa bereaksi, Kaisar Gerbang Langit telah mengayunkan pedangnya dan melemparkan Kaisar Dewa Air disertai ledakan keras. Di sisi lain. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Bisakah kita mulai sekarang? Kaisar Besar Singkui berkata dengan dingin. Wajahnya sangat mengerikan dan ganas. Kaisar Agung Singkui merasa meremehkan Kaisar Agung Lintian karena dia belum bergerak. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertempur, sampai-sampai aku hampir lupa rasanya bertempur. Mari kita mulai. Kaisar Lintian tersenyum sambil menatap Kaisar Singkui. Kaisar Agung Lintian berdiri tepat di depan Kaisar Agung Singkui. Ledakan. Kaisar Besar Singkui tidak membuang-buang kata lagi. Dia berhenti menahan amarahnya dan mengeluarkan pedangnya. Kekuatannya melonjak gila-gilaan, dan auranya mengintimidasi. Tanpa tergesa-gesa, Kaisar Lintian melesat keluar dan mengeluarkan pedang panggu bintang delapan. Ding. Berdengung. Pedang dan golok saling bertabrakan, mengirimkan riak energi yang merusak. Tidak buruk. Kaisar Agung Lintian mencibir. Niat bertarungnya bangkit, dan tatapannya berubah tajam. Kaisar Besar Singkui berkata dengan marah, Kaisar Besar Lintian, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami hanya karena kamu mengganggu penyatuan wilayah kekuasaan kami. Aku selalu berpikir begitu. Apakah ada masalah? Kaisar Agung Lintian mencibir. Kau mencari kematian. Kaisar Besar Singkui meraung. Ia menuangkan kekuatannya ke dalam pedangnya dan memaksa Kaisar Besar Lintian mundur. Desir. Dalam sekejap mata, Kaisar Singkui muncul di belakang Kaisar Lintian dan menebas dengan pedangnya. Pedang itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Jika pedang ini kena, Kaisar Agung Lintian pasti terbelah menjadi dua. Akan tetapi, saat pedang Kaisar Agung Singkui menebas, sosok Kaisar Agung Lintian berubah menjadi ilusi dan menghilang. Proyeksi Ki Pedang. Ekspresi Kaisar Singkui berubah drastis. Dia mengerutkan kening dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Serangannya sangat ganas. Ding. Berdengung. Pedang dan golok beradu lagi. Energi penghancur kembali menyapu dan menghancurkan ruang. Reaksimu cepat, tetapi kekuatanmu masih sedikit lemah. Kaisar Agung Lintian mencibir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu seperti permainan. Diam. Kaisar Besar Singkui meraung. Aura pembunuhnya memenuhi langit saat ia melancarkan serangan yang menggila. Kaisar Agung Lintian tidak takut dan menyambut serangan itu dengan tenang. Ding. 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 Berdengung. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahaya pedang dan bayangan pedang. Segala macam energi yang bertabrakan saling bertabrakan tanpa henti. Sungguh menakutkan. Pada saat yang sama. Kaisar Agung Salju Ilahi, atribut esmu mungkin kuat, tetapi atribut esku memiliki kemampuan untuk melahap energi. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Kaisar Agung Leng Suang dengan dingin. Begitukah? Kaisar Agung Leng Suang berada di belakang Kaisar Agung Leng Suang. Dia tidak berekspresi dan tidak takut. Detik berikutnya, kekuatan ilahi atribut es yang sangat mendominasi menyebar dengan cepat. Kekuatan itu membawa badai angin yang dapat menyebabkan wajah seseorang terkoyak. Ekspresi wajah Kaisar Agung Leng Suang berubah drastis. Kecepatannya begitu cepat, seru Kaisar Agung Leng Suang dalam hatinya. Pedang sedingin es telah diletakkan di sisi kanan leher Kaisar Agung Leng Suang. Itu adalah pedang es milik Kaisar Agung Leng Suang. Detik berikutnya, ruang itu tiba-tiba berubah menjadi lembah es. Wilayah. Ekspresi Kaisar Agung Leng Suang berubah drastis lagi. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Kaisar Agung Leng Suang awalnya memiliki kekuatan ilahi atribut es. Namun, dia merasakan dingin yang menusuk tulang. Namun yang membuatnya lega adalah bahwa lembah es itu kembali ke tempat asalnya dalam sekejap mata. Wilayahku dapat diaktifkan seketika, membuat lawanku lengah. Melihat bahwa kamu juga memiliki kekuatan ilahi atribut es, aku tidak berencana untuk menggunakan wilayahku untuk berurusan denganmu. Suara dingin Kaisar Agung Leng Suang bergema. Ekspresi Kaisar Leng Suang berubah sangat dingin. Aura pembunuhnya yang dingin langsung meningkat beberapa kali lipat. Berdengung. Kekuatan ilahi atribut es yang mengamuk melonjak lagi. Itu benar. Itu saja. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu, kata Kaisar Agung Leng Suang dengan dingin. Kau akan menyesal. Kaisar Agung Leng Suang berkata dengan dingin sambil membentuk segel dengan satu tangan. Liontin Dewa Jiwa Es. Kaisar Agung Leng Suang berteriak dingin saat dia mengaktifkan Liontin Dewa Pangu. Kekuatan bertarungnya melonjak lagi. Roh tak terbatas. Kaisar Agung Leng Suang berteriak dingin saat pedang Pangu di tangannya bersinar terang, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Kaisar Agung Leng Suang menatap Kaisar Agung Leng Suang dengan dingin, ekspresinya masih tidak berubah. Mantra Pangu. Pedang bayangan ilusi hancur. Kaisar Agung Leng Suang berteriak lagi saat sembilan pedang es raksasa mengembun di kehampaan. Sembilan pedang itu bergabung menjadi satu dan dengan ganas menebas Kaisar Agung Leng Suang. Serangan itu sungguh dahsyat, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Wilayah pedang dao Kaisar Besar Leng Suang telah mencapai tingkat yang kuat. Kau memang kuat, tapi aku lebih kuat darimu. Kaisar Agung Leng Suang berkata dengan dingin saat pedang es di tangannya akhirnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Aura Kuno menyebar.